Kalau kita beramal, kita melakukan sesuatu, niatnya, tujuannya, sandarannya, bukan karena Allah, siap-siap, konsekuensinya adalah kekecewaan. Kalau sudah dengan Allah, kalau sudah ada Allah, apa yang kita takutkan? Berarti kalau kita masih takut bunda, kalau kita masih gelisah, kalau kita masih khawatir, coba tanyakan di hati kita, jangan-jangan Allah hilang di hati kita. Gimana cara biar tidak gelisah? Kembalikan kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada hambanya, kecuali Allah tahu hambanya itu mampu dan sanggup untuk bisa menerima beban itu. Menata hati yang baik itu adalah, menata hati agar selalu terikat dan terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hatinya tidak ada zat lain, kecuali Allah. Di hatinya tidak ada sandaran dalam hidupnya, kecuali Allah. Dia beribadah, semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah. Dia beramal soleh, amal solehnya hanya untuk Allah. Dia bekerja, berdagang, berbisnis, melakukan aktivitas dalam hidupnya. Apapun itu hanya disandarkan tujuannya untuk Allah. Dan tidak ada perkara yang diperintahkan oleh Allah sampai kamu mengerjakannya. Kecuali Allah akan terima, kecuali orang-orang yang ikhlas di atas agamanya, di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Bunda, catat baik-baik ya. Kalau kita beramal, kalau kita melakukan sesuatu, niatnya bukan untuk Allah, hatinya bukan disandarkan untuk Allah, maka siap-siap konsekuensinya kekecewaan. Bunda, beramal. Kalau kita beramal, kita melakukan sesuatu, niatnya, tujuannya, sandarannya, bukan karena Allah, siap-siap konsekuensinya adalah kekecewaan. Pasti itu. Bunda beramal. Tapi amalnya bukan karena Allah siap-siap kecewa. Misalnya, Bunda beramal karena ingin dilihat sama orang. Siap-siap kecewa. Kok bisa kecewa Ustadz? Ya. Karena setiap orang akan melihat Bunda dari angle yang berbeda-beda. Setiap orang akan melihat kita dari surut pandang yang berbeda-beda. Menurut kita udah benar. Kata orang, belum tentu benar. Betul apa enggak? Bunda, jadi istri. Melayani suami. Kalau niatnya, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, pemberian, kasih sayang dari suami, siap-siap, Bunda akan kecewa. Bunda masak. Kalau Bunda masak, tujuannya, hanya ingin mendapatkan pujian dari suami, berapa banyak suami yang enggak pernah muji masakan istrinya. Betul apa enggak? Sok, Ustadz tanya, suami lebih sering muji makanan restoran atau masakan istrinya? Padahal makanan restoran hanya berkanya sekali-kali aja makannya. Bunda, masak tiap hari, ngasih makan tiap hari, jarang dipuji. Betul apa enggak? Jadi kalau Bunda masak, hanya ingin mendapatkan pujian dari suami, siap-siap Bunda kecewa dibuat. Bunda dandan, Uh, lipstick. Apa? Alis. Bulu. Mata. Katolistiwa. Ajaan. Ingin berpenampilan paling cantik, di depan suami. Mohon maaf. Kalau Bunda berpenampilan cantik, niat untuk dipuji oleh suami, siap-siap Bunda kecewa. Karena kadang-kadang, suami lebih memuji kecantikan perempuan lain daripada istrinya. Betul apa enggak? Tergantung suaminya sih. Kalau kaya Ahilman sih enggak. Iya. Terus gimana Ustadz? Bunda masak, niatkan masak ini taat sama suami, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Enak enggak enak, dipuji enggak dipuji, enggak ada urusan. Yang penting saya berbakti sama suami, melayani suami, Allah mencatat amal terbaik bagi Bunda. Bunda berpenampilan cantik, bagus apa enggak? Bagus. Ingat kata baginda Nabi, diantara ciri perempuan yang soleha, istri yang baik apa, siapa? Ketika dilihat oleh suaminya, menyenangkan pandangan suaminya. Niatnya untuk Allah. Kan ada tiga ya, ciri istri yang baik itu. Ketika dipandang oleh suami, menyenangkan pandangan suaminya. Yang kedua, ketika dia diperintahkan oleh suami, kemudian dia taat patuh kepada suaminya, selama suaminya menyuruh yang baik-baik, dan tidak melanggar syariat Allah. Yang ketiga, ketika ditinggal oleh suaminya, dia mampu menjaga kehormatan, harta daripada suaminya. Istri yang seleha, istri yang baik. Makanya kalau Bunda Dandan, pakai skincare, pakai skincare yang bagus, Dandan, pakai handbody yang bagus, pakai parfum yang bagus, cantik dandan dengan pakaian terbaik, di depan suami, itu ibadah. Selama Bunda niatnya untuk Allah, dan memang itu adalah kebaikan di hadapan Allah SWT. Jangan sampai, oh berarti kalau gitu mah Ustadz, kata Ustadz Hilman, jadi biasa aja depan suaminya, jangan dandan. Bukan begitu. Silahkan dandan, dan tapi niatnya untuk Allah. agar ketika Bunda tidak mendapatkan pujian dari suami, Bunda tidak akan merasa patah hati, sakit hati. Bunda misalnya, biar badannya bagus kan, sering ikutan senam. Senam apa? Senam Zumba. Misalnya Bunda ikutan senam Zumba. Wah, cek cek cek, cek cek cek, cek cek, wah, ngus, ngus, babaliyut pokok nama, ngus jungkir balik, Bunda ikut senam Zumba. Senam Zumba, keringetan, capek, oh pokok nama udah, pokok nama kudu langsing pokok nama. Aset, sebulan, dua bulan, tiga bulan, Bunda berduang sama suami, ayah, ayah, iya, ayah, Bunda tuh, udah hampir tiga bulan, pulangnya sore terus, kata suaminya teh, oh gitu, emang Bunda teh kemana aja? Kata suaminya, emang ayah gak tau ya? Enggak, Bunda teh udah tiga bulan, ikut senam Zumba. Tuh liat, liat. Kata suaminya, hanya mengucapkan kalimat begini, oh, Bunda teh senang, kertas istrinya, iya, gimana, ayah, asa Allah perubahan, asa gak ada perubahan, ya Allah Bunda, Bunda udah jungkir balik, tiga bulan, keringetan, pulang sore, ingin kelihatan badannya lebih baik, lebih bagus, tapi suami hanya mengucapkan kalimat, tiga kata doang, asa, perubahan, perubahan, coba, jelup gak kira-kira Bunda, sakit apa enggak, dimana sakitnya, sakit Ustaz, iya, Bunda, kalau Bunda masih merasa sakit hati, dengan ucapan suami, berarti selama ini Bunda beramal, bukan terpaut kepada Allah, kalau karena Allah mah, sederhana itu, tenang weh, suami mau muji, syukur, suami gak muji, juga gak apa-apa, Bunda, Bunda, iya ayah, Bunda te atuh olahraga, emang kenapa, sing inget Bunda te, tuh liat, kamar udah sempit, udah sempit aku, badan Bunda merunannya, terus, suami te, olahraga atau Bunda te, besi hat, tuh liat, tetangga kita, cehidak, wih, ini cantik cehidak mah, badannya bagus cehidak mah, misalnya, jadi Bunda, soh, saya mau tanya, Bunda, kalau dibandingin sama orang lain, sakit apa enggak, sakit, tuh liat cehidak, cehidak bagus badannya, wih, ini glowing wajah nanti, nari Bunda, ini gini, amat, Bunda tuh sakit hati kan, dikituin teh, eh Bunda, kalau hatinya terikat, terpaut karena Allah, maka suami mau ngomong apa juga, bebas, karena tidak ada yang penting, bagi hidup saya, kecuali pujian, dan penilaian dari siapa, Allah, maka, menata hati yang pertama adalah, tautkan, pautkan hati kita, semata-mata, untuk siapa, Allah, jangan sedih, jangan takut, dengan kehidupan ini, selama kita bersandar, bergantung sama Allah, satu kali ada kisah kan, bagaimana kisah, baginda Muhammad, Rasulullah, 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 sedang, bersama sahabatnya, Abu Bakar, Asyiddiyak, di sebuah gua, gua thur, ketika itu, ketika Nabi, hendak berhijrah, dari Mekah ke Madinah kan, kemudian, Nabi bersama Abu Bakar, bersembunyi, di sebuah gua thur, apa kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi aku mendengar, ada kafir Quresh, yang berbisik katanya, ada orang di gua sur itu, jangan-jangan kita ketahuan, kata Abu Bakar, jangan-jangan nanti kita ketahuan, kata Abu Bakar, apa kata Nabi, wahai Abu Bakar, kalau sudah dua orang, bersama, dan bersamanya, dalam kecintaan kepada Allah, maka ketahuilah, yang ketiga adalah cintanya Allah, apa kata Nabi, ya Aba Bakrin, la tahzan, inna loha ma'ana, jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, kalau sudah dengan Allah, kalau sudah ada Allah, apa yang kita takutkan, berarti kalau kita masih takut Bunda, kalau kita masih gelisah, kalau kita masih khawatir, coba tanyakan di hati kita, jangan-jangan Allah hilang di hati kita, Bunda, ada suami, tidak ada suami, yakin ada Allah, betul apa enggak, enggak ada yang kita takutkan, yang kita takutkan, adalah saat kita justru lupa, dan jauh dari Allah, suami mungkin mohon maaf, di tengah pandemi ini, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, omset bisnisnya berkurang, dan segala macam, gelisah iya Ustaz, gimana, gimana cara biar enggak gelisah, kembalikan kepada Allah, tidak mungkin Allah memberikan beban kepada hambanya, kecuali Allah tahu, hambanya itu mampu dan sanggup, untuk bisa menerima beban itu, azikro, tidak ada merobbi, Ustaz Arifin Ilham, gelisah, aduh gimana, enggak ada merobbi lagi, gimana enggak ada Ustaz Arifin lagi, dan segala macam, gelisah, yang berlebihan, seakan-akan kita menghilangkan Allah, dalam kehidupan kita, la tazan inna lohamana, sesungguhnya Allah bersama kita, yakin, ada penerusnya dari merobbi, yakin, ada yang menjaga, zikirnya, majlisnya, ta'limnya, pesantrennya, yayasannya, hakul yakin, Allah akan, memilah, memilih, siapa orang yang tepat, untuk melanjutkan perjuangan beliau, Ustaz, nanti jadi sepi, enggak ada yang datang lagi, hakul yakin, ada Allah, kalau kita percaya, kalau kita yakin ada Allah, maka Allah akan kirimkan, bala tentara bantuan terbaik, yang akan menolong, setiap kesulitan kita, hasbunallah, wa ni'mal, wakil, ni'mal, maulah, wa ni'mal, bunda biasakan ya, mulai hari ini, kalau ada apapun, yang hinggap dalam kehidupan kita, katakan, jangan takut, jangan khawatir, ada, Allah, suami di PHK, apa jawabannya, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah, suami, bisnis, omsetnya menurun, apa jawabannya, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah, ada yang mencibir kita, menghina kita, merendahkan kita, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah, bunda eteng, teman-teman, muslimah, buat kajian, kali ini, tadi pagi hujan gak di Bogor, hujan, aduh hujan, kayaknya gak ada yang datang, jamahannya, sedikit jamahannya, segala macam, jangan takut, jangan khawatir, apa jawabannya, ada Allah, mohon maaf ya, kalau misalnya yang datang sedikit, misalnya 5, 10, kajian jalan terus apa enggak, jalan terus, kan kita ngaji bukan, karena banyak dan sedikit jamahannya, betul apa enggak, semuanya kalau sudah di hati ini, terpaut hatinya, karena Allah, yang sulit, jadi mudah, yang tidak mungkin, jadi mungkin, yang tidak ada, jadi ada, bunda sekarang punya anak, bunda didik anak bunda dengan baik, sekolahin di sekolahin yang baik, dengan cara yang baik, besarnya nanti seperti apa, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah, suami, ya Allah, makin kesini, bunda makin punya perasaan gelisah, tak menentu, gimana caranya biar gak gelisah ustad, tanamin disini, ada Allah, suami kita jauh, suami kita dekat, ada Allah, maka bunda tidak akan pernah merasa khawatir, dengan keadaan bunda, dan itu juga yang ahilman, coba lakukan dalam hidup, ada Allah, kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, ila billah, kecuali semua datang dari siapa, Allah, jadi yang pertama, hati, ya, ditata, sesuai, agar terus terikat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, yang kedua, menata hati ala rasulullah, sallallahu wa sallam adalah, menata hati, yang selalu menjaga perasaan orang lain, jadi tadi, menata hati agar terikat sama siapa, Allah, nah yang kedua, menata hati, agar bisa menjaga perasaan orang lain, selamat menikmati.